selamat siang jumpa lagi di channel Mujio Novi kali ini saya akan sedikit berbagi tips bagaimana cara mencetak atau breeding merpati pos agar nantinya kita bisa mendapatkan bijikan-bijikan untuk diikutkan lomba dalam merpati pos oke nanti akan kita kulas cara mendapatkan indukannya dan bagaimana cara breeding merpati tersebut oke rekan-rekan posmania bagaimana cara kita mendapatkan merpati indukan yang agar nanti hasil bijikannya tidak mencewakan dan tentunya nanti bisa mengikuti lomba sampai full clock sampai ke ujung lomba kalau saran saya silakan rekan-rekan memantau di list lomba masing-masing pom ataupun OLR disitu kita menyimak merpati-merpati mana yang sekiranya istimewa nanti kita bisa langsung ke breedernya kita mencari anakannya atau syukur-syukur kita mendapatkan merpati langsung tersebut ya rekan-rekan semua mengapa saya memberikan saran seperti itu dikarenakan dengan alasan bahwa itu untuk menyingkat waktu untuk menyingkat waktu saya sudah memantau beberapa pemain lomba mereka mempunyai atlet itu rata-rata merpati yang bertrah dan punya riwayat lomba oleh karena itu saya sarankan kita ambil aja ke breeder-breeder yang dipercaya dan mempunyai merpati-merpati yang berkualitas ya oke setelah kita mendapatkan calon indukan yang bagus atau istimewa dari breeder-breeder yang bisa dipercaya tidak kalah penting kita menyiapkan kandang breeding kandang breeding sebisa mungkin harus bebas dari tikus ya mudah dibersihkan dan mudah dalam pantauan kita saat di breeding ya selanjutnya yang harus kita persiapkan sebelum merpati indukan bertelur ya sebisa mungkin merpati indukan tersebut posisi sehat otomatis kita harus memberikan obat cacing terlebih dahulu dan pemberian nutrisi makanan yang bagus agar saat nanti waktu pengaraman dan waktu pelolohan kebijikannya itu dia dalam kondisi fit agar nanti bijikan-pijikan yang dihasilkan itu benar-benar sehat tidak mudah terserang menyambut selanjutnya yang harus kita persiapkan setelah indukan melakukan pengeraman selama kurang lebih 16 hari dan menetas kita persiapkan indukan agar nantinya bisa menghasilkan susu ya dari lelohannya selama kurang lebih 3 hari kita memberikan nutrisi yang full kalau saya sendiri saya menggunakan fur babi karena fur babi ada kandungan protein yang cukup tinggi agar nantinya pemberian susu dan pemberian lelohan bijik lebih sehat dan otomatis lebih besar dan gemuk setelah umur pelolohan lebih dari 3 hari saya tambah dengan beras merah dan milet dengan tujuan karena milet dan beras merah terdapat nutrisi yang cukup tinggi juga selain kur babi agar nantinya bijikan tersebut itu benar-benar gemuk dan sehat oke pemberian nutrisi ini fur babi beras merah dan milet saya berikan full indukan tanpa dilepas tetap dibok sehingga bijikan benar-benar terjamin lelohannya hingga mandiri mandiri merpati bijikan tersebut bisa makan sendiri atau nujuk sendiri sehingga nantinya saat sapi bijikan itu sudah merasa nyaman dan aman bisa mandiri dari indukannya ya jangan lupa juga saat peloloan kita sedikit memberikan di dalam minumannya sedikit vitamin agar merpati bijikan serta indukannya itu agak kebal penyakit apalagi seperti sekarang ini sedang musim penghujan cuaca cukup ekstrim dingin otomatis dengan kekebalan tubuh yang kuat insyaallah merpati indukan dan bijikannya tetap sehat oke kita lanjut setelah api ikan kita sapi sebaiknya kita masukkan ke dalam kandang api hari terlebih dahulu ya agar merpati bijikan tersebut benar-benar latihan makan sendiri dan orientasi lingkungan kandang jangan lupa pemberian nutrisi yang tinggi ya furba B milet dan beras merah jangan sampai telat agar merpati tersebut tetap gemuk ya dan tidak stres setelah itu dalam kurun waktu dua minggu baru kita lepas agar bisa keluar kandang orientasi lingkungan depan kandang dan latihan naik ke atap insyaallah merpati tetap sehat bisa latihan terbang selanjutnya nanti latihan ngawang oke mungkin cukup sekian tutorial kali ini ya terima kasih sudah menonton video ini semoga berguna bagi posmania semua jangan lupa yang belum subscribe silahkan klik subscribe dan like serta komentarnya selamat siang salam merpati posmania selamat siang selamat siang